Intro Pasca kisruh penggunaan cadar di lingkungan kampus hingga penonaktifkan salah seorang dosen karena menggunakan cadar saat mengajar Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukit Tinggi sampai saat ini akan tetap mempertahankan kode etik selama berada di kampus dan proses belajar mengajar untuk tidak menggunakan cadar atau nikap Keputusan tersebut telah ditetapkan dan diterapkan sivitas akademika kepada dosen dan mahasiswa Hal ini disampaikan pihak IAIN Bukit Tinggi saat konferensi pers di kampus IAIN Jalan Gurun Awa Kubang Putih Kebupaten Agam pada Jumat lalu Rektor IAIN Bukit Tinggi, Rida Ahida, menyebutkan aturan dan kode etik yang telah dibuat wajib dipatuhi oleh seluruh sivitas akademik Sementara pihak IAIN membantah telah menonaktifkan dosen Hayati Safri dari aktivitas belajar mengajar namun hanya memberikan waktu kepada yang bersangkutan sesuai permintaan dosen Hayati Safri untuk memikirkan kembali keputusannya dalam berpakaian yang dianggap melagar kode etik Menurut Rektor Rida, dalam kode etik tidak ada aturan yang melarang secara spesifik tentang cadar atau nikap namun terdapat di dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 20 Februari 2018 Sementara dalam aturan kode etik berpakaian di kampus hanya diizinkan menggunakan pakaian formal yang sesuai dengan syariat Islam Pimpinan memberikan waktu untuk berpikir ulang kepada yang bersangkutan tentang komitmennya untuk melaksanakan kode etik dosen yang merupakan kesepakatan dari mayoritas sivitas akademika yang disusun secara bersama dan tertua dalam kode etik dosen Sampai saat ini, seluruh hak yang bersangkutan sebagai dosen baik gaji, tunjalan fungsional, dan serdos tetap diberikan oleh YNMU di tinggi Itulah yang kita lakukan terhadap Saudara Dr. Hayati Safri MPD Meski demikian, sejak tidak beraktifitas sebagai tenaga pengajar pada Februari 2018 sampai saat ini seluruh hak dosen Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris ini tetap diberikan gaji, tunjangan serdos, maupun tunjangan profesi oleh YN Mugit Tinggi Dari Mugit Tinggi, Guahis Kumbang, AI News melaporkan